Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Draw Dan pembahasan kali ini kita akan mendesain atau membuat banner atau sepanduk Hood RI ke 74 Kita akan membuat seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Kita akan membuat seperti ini Untuk materi banner serta logo resmi 74 tahun Hood RI Silakan Anda download dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Nanti teman-teman akan dapatkan di dalam file download tersebut materinya seperti ini Nah ini teman-teman akan mendapatkan materi mentahannya seperti ini Ini logonya Formatnya pektor Dan nanti cara mengekstraknya karena bahan materi ini saya zip ya teman-teman Cara membukanya seperti ini Ini nanti teman-teman mendapatkan file seperti ini yang sudah terjip Baru klik kanan Pilih ekstrak here Masukkan passwordnya karena ini saya password Masukkan passwordnya Only Ridwan Baru di oke Nah ini yang akan teman-teman dapatkan Oke Seperti itu Sebelum kita memulai video tutorial kali ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atas supportnya selama ini Sukses selalu untuk teman-teman semua Baik saya buka Corel Disini saya menggunakan Corel S7 Atau Corel 17 Ini banner yang sudah saya desain dengan menggunakan Corel Baik kita mulai Saya buka halaman 2 Kita akan membuat di halaman 2 atau Pack 2 Disini Langkah pertama Tentukan dulu unitnya menjadi cm Ini disini Jadi cm Buat sebuah kotak dengan rectangle Memanjang seperti ini Kita pakai skala saja Karena kita akan membuat sepanduk atau banner Yang panjangnya 4 meter Tingginya 1 meter Kita masukkan disini Kita masukkan disini ya teman-teman Kalau 4 meter itu kan 400 cm Kita buat skalanya Kita buang 0 nya 1 jadi 40 cm Tingginya 1 meter 100 cm Kita buang 0 nya 1 jadi 10 cm Saya enter Nah ini skala kita Nah ini skala kita Nah berikutnya kita akan membuat background dulu Kita ambil gambar Kita jadikan gambar-gambar tersebut Menjadi sebuah background Ambil gambar di Corel file import File import Atau ctrl I pada keyboard Saya ambil gambar bendera ini dulu Saya buka begini Saya tarik begini Gitu ya Saya naikkan sedikit Gini Saya keluarkan dulu Klik kanan Klik kanan power clip Masukkan Klik kanan edit Kita akan geser gambarnya Oke seperti ini Terus gambar ini kita transparankan Kita transparankan dengan menggunakan ini Transparant tool Pilihnya yang ini Uniform Seperti ini transparannya Oke baru klik kanan Finish Ambil gambar lagi File import Ambil gambar ini Pak Karno Kita letakkan di sudut kanan sini Oke seperti ini Baru klik kanan Power clip Masukkan kembali ke sini Seperti ini Terus kita ambil gambar lagi File import kembali Gambar bendera ini Kotakan di sini Benderanya Nah seperti ini Oke Baru kita masukkan lagi Ke dalam kotak Yang utamanya ini Klik kanan Power clip Klik di sini Sudah masuk gambarnya Baru klik kanan Kita edit Untuk mentransparankan gambar ini Gambar Bung Karno nya Yang sebelah kirinya Kita transparankan Yang sebelah sini Pilih ini Transparant tool Dari sini Geser ke sini Sudah transparan dia Oke ya Baru klik kanan Finish Ambil gambar lagi File import Gambar Menggenggam bendera ini Letakkan di sini Seperti ini Oke kita transparankan Di bagian bawah sini Kalau kurang besar Dibasarkan sedikit Begini Oke Seperti ini Lalu kita transparankan Dari sini Kesini Gesernya Nah seperti ini Kalau terlalu banyak Kita kurangin Oke seperti itu Berikutnya Ambil gambar File Import Ambil gambar lagi Dinding bata Kita letakkan di sini Nah begini Oke begini dulu Gak apa Kalau ingin ditransparankan Di bagian atas ini Transparankan Bisa begini Nah begitu Oke Sudah cukup Kita buat Kotak merah Di bagian bawah sini Nah begini Memanjang saja Teman-teman Begini Kesini Nah begitu ya Lalu klik kanan Karena ingin dibengkokkan Harus di convert dulu Menjadi kurpa Klik kanan Pilih convert to kurpa Atau control key pada keyboard Ganti pointer Anda Ke shape tool Kita bengkokkan Di sini Klik kanan Pilih To kurpa Bengkokkan ke bawah Seperti ini Oke Seperti itu Diberi warna Ini Seperti itu ya Sudah Baru kita duplikat Kita duplikat aja Control D pada keyboard Gitu ya Beli warna lagi Yang ini Yang ini aja Yang ini kita rubah Warna yang bawah Yang ini gitu ya Nanti kita Besarkan Ini naikkan begini Nah yang ini Kita posisikan di sini Nah jadi menindih Seperti itu Ganti ke shape tool Pilihnya kotak yang Ini Kecilkan sedikit Nah begitu Oke Diblok semua Begini Baru Menghapus garis Klik kanan pada Tanda silang Di sini Atau pilih di sini Pilihnya non Gitu ya Kita transparankan Di bagian sini Jangan lupa di group dulu Gak apa Di group Transparankannya begini Dari sini Kesini boleh Nah seperti itu Teman-teman Oke Kalau posisinya Pengen dirubah Ini yang bata ini Di atas Lalu klik kanan Pilih order To Prone Nah seperti ini Teman-teman Terus kita masukkan Ini dulu Apa Ini Klik kanan Power clip Masukkan dalam situ Ketengah gak apa Klik kanan Edit Power clip Ini kita posisikan Di sudut sini Nah gitu ya Klik kanan Finish Oke Ini lagi kita masukkan Klik kanan Power clip Masukkan Oke udah masuk Nah selanjutnya Kita akan menyusun Gambar-gambar Gambar pahlawan Di sini Ya Ambil gambarnya File import Ambil gambar ini Tekan control Ini 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 Dan ini Kita letakkan Di sini Acak dulu Gini Gak apa Nanti kita akan Susun Oke Oke Pertama ini Kita letakkan di sini Oke Berikutnya Kartini Susun aja Begini teman-teman Sesuai dengan Keinginan sebenarnya Kalau Mengikutin punya saya Seperti ini Susunannya Sini Ini kenapa muncul Karena ini Posisinya di Luar sini Oke Baru Bung Hatta Denda Sudirman Ya Agar di Lantara Pokoknya Kira-sini Seperti ini Teman-teman Ya Posisinya Pindah ke atas Klik kanan Order To Prone Kita Posisikan Posisikan Sedikit Atau Kita kecilkan aja Boleh Kita kecilkan Block semua Begini Teman-teman Baru Masukkan di Area kerja Gini Oke Masukkan di sini Biar Skalanya Tidak berubah Gini Kita atur Kembali Kalau misalkan Tidak bisa juga Langsung dimasukkan Di gambar ini Di kanan Power clip Masukkan Di kanan Power clip Kita kecilkan dulu Car pininya Di kanan Power clip Masukkan Nah ini kan Sudah masuk Tinggal Kita atur Lagi Di sini Kita atur Posisinya Di sini Begini Pelan-pelan Saja Teman-teman Terus Bung Karno Kita posisikan Di sini Ini kan Susah nih Posisinya Lagi Kita masukkan Aja Bung Hatanya Klik kanan Power clip Masukkan Nah seperti ini Nah seperti ini Posisinya Saya letakkan Di sini Terus Gambar Yang ini Saya balik Balik Saya kecilkan Letakkan Di sini Posisinya Kita masukkan Klik kanan Power clip Masukkan Oke Terus kita balik Gambar yang ini Kita kecilkan Saya letakkan Di sini Lalu besar Kecilkan Posisinya Kita kecilkan Sedikit Bung Karno Kita masukkan Kita transparankan Dulu Langannya Sini Begini Oke Lalu kita masukkan Di kanan Power clip Masukkan Gambar terakhir Kita masukkan Oke Gini aja Gak apa Klik kanan Power clip Nah seperti itu Susunannya Kalau misalnya Kurang pas Teman-teman Atur ya Nah berikutnya Kita ambil Logo File import Ambil logo Ini Import Kita kan di sini Logonya Oke Seperti itu Kita pecah Kita ungroup Untuk yang ini Untuk yang ini Saya Kasih shadow Ya Saya kasih shadow Ini Drop shadow Pilihnya Smile glow Agak hitam Seperti ini Terus saya kurangin Jadi 5 Nah seperti ini Tukup Oke Tinggal kita masukkan Gambar Sini Gambar Yang lain File import Ambil gambar Ini Megang bandiara Kita letakkan di sini Nah seperti ini Baru klik kanan Power clip Masukkan Cukup Seperti ini Berikutnya Gambar Garuda File import Oke Gambar burung Garuda Letakkan di sini Seperti ini Kalau kurang pas Kita kecilkan Oke Gini ya Kita kasih shadow putih Drop shadow Smile glow Kasih warna putih Cukup Seperti itu Berikutnya Gambar Peta Indonesia Di sini File import Peta Indonesia Saya tarang di bawah sini dulu Ini kan Formatnya Masih PNG Nah ini PNG Tanpa background Formatnya Masih PNG Nah gambar ini Kita akan Kita ubah Warnanya menjadi putih Nah biar bisa Diganti warna Kita trace dulu Gambar ini Pilihnya ini Kita jadikan Factor ya Thread Quick trace Aja langsung Kalau tampil Seperti ini Pilih Reduce Deep Map Oke Ini sudah jadi Factor Yang Factornya Yang ini Yang gambarnya Kita hapus Factornya Kita letakkan Di sini Ini temen-temennya Baru dikasih Warna putih Gitu Baru diteransparankan Transparan Pilih Uniform Seperti ini Gambarnya kita masukkan Kedalam kotak utamanya Klik kanan Power clip Masukkan Oke Ini sudah masuk Berikutnya gambar Yang di sini Nah ini gambarnya Kecil-kecil ini Nah gitu File import Ambil gambar Pertama adalah Gambar yang ini Saya letakkan di sini Kita Trash kembali Kan masih warna hitam Kita Trash Trash Quick trace Nah Seperti ini Yang ini saya hapus PNG-nya Saya delete Yang ini Saya kasih warna Ini Saya balik Gitu ya Saya kecilkan Saya taruh sini Nah gitu teman-teman Nah saya Samakan warnanya Dengan yang di bawah ini Nah ini Warnanya disamakan ya teman-teman Dengan yang di sini Dengan yang di sini Warnanya ini Kita edit dulu Klik kanan Edit Ini transparannya Kita kurangin Kesini ya Teman-teman Oke Baru klik kanan Finish Untuk menyamakan Warna ini Warna ini Kita ulangin warnanya Nah ini warnanya Sama ini Nah gitu ya Untuk Ini variasi aja Sebenarnya teman-teman Nah disini juga File import Ambil gambar Gambar ini Kita thread aja Thread Quick threads Kita pisahkan Ini gambar utamanya Kita delete Yang ini kita ungroup Ini kita delete Yang tidak perlu Kita hapus Oh maaf Ini 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 Nah yang ini Kita Kita akan Triple Kalau saya geser Ini kan jadi Begini Kita group dulu Yang kuning-kuningnya Group seperti ini Nah group Baru di Tekan ini Atau ctrl G Baru tekan shift Pilih gambar Yang ini Yang hitamnya Baru di trim Untuk melobangi Ini maksudnya Nah gitu teman-teman Terus dikasih Di balik ini Terus di balik Ini Kita posisikan Sini Nah gitu Kita Cut Bagian bawahnya Gini Tekan shift Pilih Objek Yang hitamnya Baru di Trim Gitu ya Nah ini kita posisikan Di bawah sini Oke warnanya Warna ini aja Samakan Terus kita transparankan Nah gitu teman-teman Oke Kita kecilkan Kalau kurang Kecil Nah seperti itu Posisinya tinggal teman-teman Atur aja Nah berikutnya Kita masukkan teks Tulisan Dirgahayu Republik Indonesia Seperti ini ya Teman-temannya Baru Jayalah negeriku Jayalah bangsaku Oke Saya buat teks Dengan menggunakan Text tool Tulisan Dirgahayu Seperti ya Republik Indonesia Ini Fontnya Saya pilih Beyond Saya taruh sini Ini juga sama Beyond Saya letakkan disini Saya besarkan Oke Warnanya Yang ini Warna ini aja Yang ini warna hitam Saja Terus kita kasih efek Seperti ini Nah gitu ya Seperti efek Ada efek tebal Nah terusnya Ini saya Control D dulu Control D pada keyboard Menduplikat Yang paling bawah Saya kasih warna Agak Tua Merahnya Seperti ini Nah yang ini Saya kasih contour Saya kasih contour Saya kasih contour ya Saya geser keluar segini Kasih contour Kecil saja contournya Oke Warna putih Nah Tinggal kita posisikannya Begini teman-teman Biasanya pakai panah aja Kalau susah Oke Kalau yang Derga Hayu ini juga sama Tekniknya sama Berarti kita Control D dulu Untuk menduplikat Yang paling bawah Kita kasih warna yang Ini Yang ini kita kasih Contour Ada les putih Mengelilingi teks Oke Tinggal kita Tindihkan Seperti ini Nah Oke Sudah selesai Tinggal kita Posisikan yang pas Tekstnya Diksir ke atas sedikit Diksir ke kiri sedikit Begitu ya Sedikit Lagi 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 Oke Naik sedikit Lalu kita Besarkan sedikit Oke Lalu kita kasih tulisan Ini Jayalah negeriku Jayalah bangasaku Saya copy aja disini Saya paste Saya letakkan disini Link Fontnya sudah Saya sertakan Tinggal teman-teman Download ya Nah Seperti ini Baru kasih tulisan Ini Saya copy juga Teman-teman tinggal Atur Paste Sekusikan disini Terus saya kecilkan Nah Untuk yang bagian bawah sini Teman-teman bisa Menambahkan tulisan-tulisan lain Misalkan Instansi atau Lembaga pendidikan Yang ingin mengucapkan Dirgahir Republik Indonesia 74 tahun Nah berikutnya Cara menyimpannya Agar siap cetak Jangan lupa Di block semua Block semua begini Di group Atau control G pada keyboard Oke Pilih menu file Pilih export Atau control E pada keyboard Saya pilih ini Misalkan namanya ini Tinggal ditambahin Biasanya saya tambahin begini 1 x 4 meter Sebanyak 1 lembar MA MA itu mata ayam ya Jadi Kalau kita kasih ke percetakan file ini Percetakannya sudah tahu Ini dicetak Ukurannya 1 x 4 meter Sebanyak 1 lembar Pake lubang gitu Kalau ini boleh dicentang Boleh tidak Kalau misalkan dicentang Sebenarnya kalau desain di luar ini banyak Ini wajib dicentang Tapi kalau ini 1 desain ini aja Berarti gak perlu dicentang Tapi dicentang sebenarnya gak apa-apa File export CMYK pilihannya Terus disini saya masukkan resolusi 100 saja Disini saya masukkan ukuran sesungguhnya Biar dicetak tidak pecah Masukkan 400 cm untuk 4 meter Biasanya tingginya menyesuaikan Biasanya tingginya menyesuaikan Klik Nah menyesuaikan Jadi 100 cm Jadi 4 x 1 meter Kita tunggu sebentar Prosesnya Oke seperti ini hasilnya Oke kita kecilkan zoomnya Nah ini hasil Kalau dicetak dengan ukuran sesungguhnya Terus di oke Kita cek file nya Disini Nah ini file nya yang baru kita export tadi Kita buka Saya bukanya pake foto Nah ini file yang sudah siap cetak Teman teman Hasil nanti seperti ini Oke seperti itu ya Cukup jelas Nah itulah teman teman Bagaimana cara mendesain Sebuah banner atau sepanduk Hood RI yang ke 74 tahun Bertepatan pada tahun 2019 Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa like and share nya Dan sekali lagi bagi teman teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan dan tentunya gratis Bagi teman teman yang belum berlangganan Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk anda Terima kasih sudah menonton Sejap Terima kasih.